Assalamualaikum, di video kali ini aku mau kasih review dan rekomendasi deodoran yang bisa menghilangkan bau badan atau ketiak yang basah Sebelum masuk ke review produknya, aku disini mau jelasin gimana cara pake deodoran itu yang benar Biar gak meninggalkan sisa noda di baju atau deodoran yang kalian pake itu jadi lebih awet dipake seharian Nah jadi sebelum kalian pake deodoran itu, pastiin kalian gak terlalu banyak mengaplikasikan produk Jadi kalian ngolesnya gak yang berlebihan, cukup kayak yang seoles aja Karena menurut pengalaman aku, semakin banyak produk yang aku aplikasiin, gak tau kenapa malah jadi cepet basah, keringat, ketiaknya Jadi gak awet seharian Nah selain itu juga pastiin setelah mengoles deodoran tadi, jangan langsung dipakein baju Jadi biarin dia kering sampai, pokoknya bener-bener kering karena itu yang bikin tambah awet Dan gak ninggalin bekas atau noda kuning di baju kalian Nah produk-produk yang mau aku review ini, aku udah menerapkan cara yang udah aku jelasin tadi Jadi meskipun aku udah tunggu sampai kering, udah gak terlalu banyak aplikasiinnya Aku tetep masih tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari penggunaan deodoran ini Berapa produk masih ada yang meninggalkan sisa noda kuning di baju Terus masih ada yang gak bisa nahan keringat meskipun baru dipake berapa jam Daripada berlama-lama, kita langsung masuk aja ke video Produk pertama yang mau aku review adalah Rexona Nah produk ini pasti kalian gak asing kayak siapapun pasti pake Karena ini produk sejuta umat Disini berdasarkan pengalaman aku pake Rexona Dia wangi, terus gampang dibeli dimana aja Dan juga murah, pokoknya ini sangat affordable dan gampang gitu lah dicarinya Cuma yang aku kurang suka dari produk ini adalah karena Rexona ini punya wangi yang khas Ya itu ya wangi Rexona Jadi setiap aku mencium bau ini kayak udah terlintas di pikiran aku adalah ini bau ketiak gitu Meskipun dia wangi ya, wanginya wangi Rexona Cuma aku kurang suka, mungkin ada beberapa orang yang fine-fine aja dengan wanginya Cuma ini aku menganggapnya sebagai kekurangan karena wanginya yang sangat khas itu Dan di aku dia kurang awet Jadi kayak beberapa, kayak masih setengah hari gitu Dia gak bisa cukup untuk menahan keringatku Padahal ini aku juga indoor, aku makanya kayak gak kemana-mana Dan untuk menghilangkan bau badan dia oke banget Karena dengan wangi yang Rexona tadi Cuma untuk masalah menahan keringat dia masih kurang oke Yang selanjutnya ada Rexona Ice Cool Deodorant Spray Ini aku suka banget karena dia ada sensasi dinginnya Terus tinggal di spray aja Dan dia juga gak ninggalin bekas noda kuning di baju Karena produknya ini kan gak terlalu berlebihan Dan langsung kering gitu ketika kena kulit Jadi dia gak terlalu yang ninggalkan bekas noda kuning di baju kalian Jadi minusnya adalah dia ini kurang untuk menahan keringat Tapi kalau untuk menutup bau badan dia lumayan oke Tiga adalah Nivea Aku udah coba macem-macem varian Disini aku udah coba yang biasa Dan aku coba yang Nivea Hijab Terus aku juga coba Nivea yang anti noda kekuningan itu Dan menurutku mereka itu sama semua Kayak apa bedanya gitu loh Waktu dipakai juga wanginya sama Dan kurang awet menurutku Untuk menutup bau badan dia lumayan oke Tapi untuk menahan keringat dia sangat tidak awet Mungkin sampai sore Misalnya kita paginya pake Terus sore itu udah lumayan ilang gitu loh Dia juga kurang buat menahan keringat Tapi kalau untuk menutup bau badan Dia bisa banget kok Cuma yang aku bingung ya itu Dia ini banyak varian Tapi kayak gak ada bedanya gitu loh Meskipun aku udah pake Nivea yang varian yang anti noda tadi Itu justru malah meninggalkan bekas kuning di bajuku Kayak kamu nih klaimnya apa Tapi gak memberi ah Buat apa ya Gak ngaruh gitu loh Dan gak ada bedanya Dan semua variannya itu meninggalkan bekas noda kekuningan di bajuku Jadi aku kurang suka Next ada deodoran dari Duff Ini sama persis sih menurutku Kayak Reksona Jadi kayak cuma beda wangi aja Wanginya Duff itu kan wangi yang khas gitu ya Khas Duff gitu Lumayan enak Untuk menutup bau badan dia juga oke Tapi kalau untuk ketahanan menurutku dia hampir sama kayak Reksona Jadi gak terlalu seawet itu Mungkin setengah hari Atau Sampai sore juga udah mulai Berkeringat itu Pokoknya untuk menahan keringat dia masih kurang Selanjutnya ada Lady Speed Stick Deodoran ini emang gak dijual bebas Kayak yang produk-produk sebelumnya Karena dia cuma dijual di drugstore atau di online Waktu itu aku sempet beli di Guardian Harganya kalau gak salah Rp70.000 kalau gak salah ya Aku lupa Pokoknya Rp70.000 harganya kalau gak salah ingat Jadi juga dia bentuknya padat Terus dia tetap di roll Tapi dia bentuknya padat Gak yang roll on cair gitu Enggak Terus dia juga wanginya harum Wanginya yang kalem gitu Dan dia bener-bener juara banget Untuk menahan bau badan dan keringat Jadi kalau dibandingin sama deodoran yang lain Menurutku yang paling bisa nahan keringat ini ya Si deodoran Lady Speed Stick ini Dia pokoknya juara banget Udah wangi, awet Terus apa ya Dia gak meninggalkan bekas kuning di baju kalian Itu yang paling penting Itu yang paling aku suka banget Kalian harus beli ini Aku rekomendasiin ini Mungkin ada banyak dari kalian yang udah pake ini Tapi yang belum tau Please kalian harus beli ini Karena ini bagus banget Serius, oh gak bohong? Yang selanjutnya ada deodoran dari MBK Satu ini pasti kalian tau banget Karena produk ini tuh juga dijual di warung-warung Dan ada versi sasetnya yang kayak gini Waktu itu juga sempet pernah nyoba Yang versi sasetnya Yang versi bedak tabur Itu wangi banget Dan bener-bener bisa menahan bau badan Tapi kalau bentuknya bedak tabur kayak gitu Menurutku dia kurang bisa untuk menahan keringat Since dia bentuknya itu kan bedak tabur Jadi dia sangat mudah larut Kalau kena air gitu kan Jadi dia paling Apa ya Dia kurang oke lah untuk menahan keringat Tapi beruntung lah MBK ini dia melahirkan suatu produk Dalam bentuk deodoran yang roll on Jadi ini lebih praktis dipakenya Dan wanginya itu juga gak yang nyengat Dan wanginya kalem Wangi Dan dia juga gak meninggalkan bekas Noda kuning di baju kalian MBK ini juga terbilangnya dia murah juga Tadi beli dimana aja Tapi setauku Alfamart sama Indomart kok aku jarang liat MBK ini ya Terakhir ini ada produk Dia bukan termasuk deodoran Tapi aku pengen nge-review dan ngasih tau kalian Karena ini bener-bener bisa Menangkal yang namanya bau badan Produknya dari Thailand Dan bentuknya bukan yang roll on Atau bedak itu enggak Dia bentuknya krim Kayak krim siang gitu Dalam jar dia bentuknya kayak gini Mungkin kalian pernah lihat Bilang mahal Karena satu jar ini tuh harganya Seingetku 100 ribuan ke atas Dan cuma bisa dibeli via online Ini bener-bener juara banget guys Kalau kalian punya masalah bau badan Kalian bisa banget coba produk satu ini Karena aku jamin Mungkin bau badan kalian bisa berkurang Karena aku pernah pakai produk ini Dan aku berani enggak pakai deodoran Karena emang disuruhnya Cuma pakai produk ini aja Tanpa harus pakai tambahan deodoran yang lain Aku pakai ini pun Dia wangi Wanginya tapi enggak yang nyengat gitu Kayak hampir enggak ada hint baunya gitu Karena enggak terlalu kecium juga Bener-bener bisa menahan bau badan Tapi kalau untuk keringat dia kurang sih Karena dia ini emang fokusnya itu Untuk mencerahkan bagian ketiak Dan jujur aku pakai ini juga agak cerahan Meskipun enggak yang cerah banget gitu Tuh enggak Karena aku juga pakainya baru satu jar Bener-bener juara banget Untuk mencerahkan Menahan bau badan Tapi enggak untuk menahan keringat Since dia ini kayak cuma Krim biasa Kayak krim oles Kayak gitu aja Tapi kalian Udah bisa cukup pakai produk ini aja Tanpa ada tambahan deodoran yang lain Cukup sekian review Dan rekomendasi aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Yang lagi cari produk Untuk menghilangkan bau badan Dan ketiak yang basah Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati